Halo, hai hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Vita Lema di Belgia So, teman-teman, apa kabar kalian semua? Jadi, video kali ini kita akan bawa cerita seputar situasi di Belgia mengenai coronavirus Jadi, ini sekarang lagi trending topic ya, maksudnya karena ini coronavirus ternyata belum juga usai Jadi, sekarang kita bertanya di hari yang ke-26, lockdown, tetapi keadaan sekarang ini masih saja sama dan bahkan lebih buruk ya teman-teman Karena, kenapa? Karena kayak kemarin diberita yang meninggal itu 185, kemarin dulu 162 kalau nggak salah Terus, hari ini, hari ini belum juga belum malam ya, dari setengah 12 jam Dan, hari ini kita untuk belajar sudah ada dunia, sudah ada muda Kenapian yang baru, itu 403 orang Ya, teman-teman, jadi teman-teman, kalau kalian mau pengen lihat ini khusus seluruh dunia, ini ada di sini Kalian bisa lihat, ini Indonesia di mana, Indonesia paling di bawah, Indonesia hari ini Ini hari ini meninggalnya 12 12 ya teman-teman Nah, kalian kalau mau pakai ini namanya WWW World Matters Info Jadi, ini dia cover seluruh dunia Nah, teman-teman Bagaimana situasi selama 26 hari ini Jadi, selama 26 hari ini, kalau saya ya Apa yang berubah dari sosial diskusi Di luar dari itu, semua tutup dan tidak ada kegiatan apapun Bahkan, kita yang untuk ke jenguk Ke jenguk, kayak saya mau ke rumah mertua sama Ke rumah mertua itu, gak bisa Jadi, kita gak hanya bisa aja di luar, kayak gitu ya Di luar, di depan pintu Itu, kayak gitu Kalau mau ngobrol atau mau ngantar segera-segera Terus, kalau sekarang juga Kalau misalkan kita ke supermarket Di sini, supermarket tuh biasanya 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 itu Kita ke supermarket itu kan Langsung ambil troli atau ngambil keranjang Itu langsung masuk, kayak gitu ya Tapi sekarang gak bisa Kita harus ngantri Dan kita harus Apa ya Kalau pas ada orang yang satu keluar Baru kita lagi bisa masuk Jadi, kita gak bisa sembarangan masuk, kayak gitu Terus, troli Kalau ada troli Ada di supermarket kan Setiap supermarket kan Beda-beda ya Kalau yang saya serang pergi Di sini, dikatakan saya itu Namanya The Last Nama Aldi Nama Carby Bukan, itu kan di Indonesia ada ya Itu, kalau dimilai situ Termasuk yang dimilai situ Ada orang yang Bukan dibuat bersih ya Ada orang yang Bersih troli Jadi, misalkan saya habis pakai Lepasih ke orang itu Nanti dia akan bersihkan Tentu trolinya Dan dia taruh kembali Ke tempat troli Tapi ada di supermarket yang lain Yang kayak disini Contohnya namanya Aldi Itu, aku harus ngambil troli Aku bersihkan dulu Atau, aku ngambil trolinya Setelah aku habis pakai Aku bersihkan dulu sendiri Dan aku taruh kembali Jadi, sekarang diberkali gitu ya Jadi, mereka sediakan kayak Tisu Kayak Semprot-semprotan gitu Masih bersih-bersih Itu yang mereka sediakan Di depan supermarket Kemudian Oke, jadi itu sekarang Jadi, dari tingkat kematian ya Teman-teman Beda banget Terus Karena semua Toto tutup ya Otomatis semua pegawai Semua apapun itu kan tutup ya Kecuali yang Bual makanan Maksudnya Bual makanan Selatunya Smart market gitu Tidak ada Terus Kita membuka Sama tutup Dari Jumlah pegawai Yang Dipulangkan Atau saat ini Tidak ada Pekerjaan Gitu Itu mencoba Satu Diktal Lebih Pegawai Dan Satu Juta Lebih Manusia Yang ada Di Belges Ini Yang Tidak ada Pekerjaan Kayak itu Tapi Saya Tidak tahu Sekarang Di Indonesia Seperti apa Apakah Pegawai Pegawai Juga Dipulangkan Gitu Tapi Ini Saya Oh ya Saya Juga Mau berbagi Ini Kisah Sedih dari Teman Saya Teman Teman Saya Sepertinya Tidak ada Tenaga Yang Mau Ngomong Kayak Gini Ini Teman 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 Banyak Jadi Kayak Kalau Saya Ngomong Teman Teman Saya Dari Jawa Dari Jakarta Dari Bali Itu Kayak Ini Kayak Dia Gini No Gue Dirumahkan Gak Kerja Dan Dan Gak Digaji Gue Gak Tau Kapan Ke Eropa Lagi Gue Bener Bener Lagi Karena Krisis Finansial Refund Gak Ada Cash Cuma Reschedule Ya Sedih Banyak Jadi Ini Dampak Ini Bukan Cuma Dari Indonesia Atau Seluruh Dunia Ini Bahkan Di Berger Sendiri Ini Berlaku Di Berlaku Hari Berita Hanya Mengenai Krisis Coronavirus Jadi Disini Saya Bilang Disini Ini 1 Juta Milion Orang Itu Dipulang Buka Di Dari Pekerjaan Dan Saya Disini Pemerintah Bagaimana Pemerintah Menanya Itu Pemerintah Mencoba Memberikan Setiap Bulan Sedikit Uang Untuk Mereka Beli Makan Dan Seterus Kemudian Sedih Gini Juga Ya Karena Orang Ditulangkan Tetapi Listrik Semua Tagihan Semua Pembayaran Tetap Jalan Terus Apalagi Hidup Di Belga Di Eropa Tinggi Sekali Ajak Ajak Super 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 Ini Sepertinya Saya Saya Tengok Nah Dari Itu Tadi Kita Saya Mau Share Jari Tengah Saya Jadi Tadi Seperti Kalian Dengar Saya Balasnya Maaf Saya Minta Maaf Saya Minta Maaf Saya Suga Ikut Sedih Saya Tau Mengapain Gitu Juga Ya Kayak Sedih Gitu Kenapa Kenapa Harus Kayak Gitu Ya Maksudnya Kenapa Harus Kayak Gitu Maksudnya Kayak Gue Gak Tau Mau Ngomong Apa Ya Gue Cuma Bilang Kalau Berharap Semoga Terakhir Semoga Kita Hanya Pasrah Sama Bukannya Jadi Ini Misalnya Temanku Gaya Ini Temanku Dia Dia Orang Jawa Orang Jawa Tapi Dia Selama Di Bali Jadi Dia Semua Kerja Di Bali Jadi Dia Kerja Nabung Laka Ropak Jadi Tahun Lalu Dia Mau Ke Eropa Tapi Dia Mau Ketak Ada Dia Mau Ke Berlin Jadi Dia Lending Di Berlin Baru Nanti Ke Belga Sini Jalan Jalan Ke Kita Jadi Itu Tahun Lalu Jadi Waktu Itu Dia Ke Berlin Penangnya Itu Yang Nantinya Untuk Kepeng Sponsor Dia Ternyata Surat Sponsor Itu Gak Diterima Gugur Artinya Gak Kuat Gak 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 Bisa Gak Gak Mampu Gak Mampu Kan Kater Gitu Ya Kemudian Jadi Itu Pada Saat Itu Dia Sudah Punya Tiket Sudah Punya Asuransi Sudah 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 pertama dan kemudian yang kedua kemarin waktu Desember 2019 kemarin dia nge-DM saya dia WhatsApp saya kalau bisa nelfon saya untuk jari sponsornya gitu untuk dia datang ke Belgiah kita ke Eropa ya karena dia di Jerman di Berlin dia ada teman dekatnya disana itu jadi aku bilang sama dia ya udah gitu nggak apa-apa jadi kita waktu ini kita bilang kita akan kalau kita mau jemput kamu juga bisa apa kamu datang nanti ke sini kamu landing di Berlin ntar kamu disana beberapa hari sama temanmu itu nanti kamu ke sini nanti kita nantar kamu balik lagi ke Berlin kayak gitu ya akan saling bantu Oke jadi singkat cerita suami aku ini sudah mengurus semuanya itu segala surat sponsor untuk dia datang ke sini dan teman-teman semua itu berjalan dengan mulus ya bahkan itu kalau kadang itu surat sponsor itu kadang kita harus kita akan minta dari pemerintah kan disini kadang itu kita harus minggu lama gitu tapi waktu itu Desember tuh kita minta dan ternyata puji Tuhan sekali gitu ya teman-teman dan ternyata itu cuman dua minggu atau tiga minggu hampir tiga minggu kalau nggak salah itu sudah datang suratnya cepat banget nah kemudian kita kirim ke sana akhir Januari dan Februari ini dia pisangnya udah keluar dan tanggal 17 Februari harusnya dia ada terbang ke Berlin ternyata tanggal 16 itu dia terbangnya ke Singapur dan semua penerbangan dari Singapur dan dia nggak bisa ngomong-ngomong di Indonesia kayak gitu ya teman-teman sedih banget ya teman-teman dan dia sekarang apalagi ya di rumahkan lagi kaji lagi pokoknya sedih banget ya teman-teman kayak apa coba nanti kita ini kayak gitu nah jadi ini juga apa ya teman-teman ini juga ya saya juga Maksudnya sedih ya karena sedih juga karena dia impiannya pengen kesini udah ngelakuin uang gitu kita udah kita udah bantu sampai sponsornya dipuatin itu susah loh dibuat sponsor karena harus cek-cek keuangan aku lah sebagainya dikirim ke sana kemudian apa ya sedih juga ya padahal aku sudah happy banget karena dia akan kesini gitu kan dan dia akan bawa juga aku udah belanja barang-barangku nanti dia bawa gitu ternyata nggak bisa gitu dan apalagi yang paling lebih itu ya padahal aku sudah siapin banyak barang teman-teman yang ikuti saya pasti saya pernah bilang gitu kalau saya mau datang dan saya beli ini saya beli itu saya beli ini saya beli itu karena saya tenang banget karena dia mau datang jadi aku pas bangun-bangun dan baca SMSnya itu sempat keluar ada mata gitu ya karena sedih gitu ya tapi aku nggak tahu mau ngapain gitu semoga semoga kita serahkan sama yang semoga kuasa ya semuanya aspek terlalu teman-teman dan apa namanya semoga dari kejadian 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 sekarang ini maksudnya dari kejadian ini semoga kita semua juga belajar memperbaiki diri gitu kita nggak usah lihat kesana kita lihat diri kita sendiri ya teman-teman gitu kita belajar bahwa harus apa ya hidup hidup ini kita nggak bisa tahu ya apa yang terlalu di besok dan seterusnya aku merinding teman-teman oke teman-teman kayaknya itu aja yang pengen aku sharing jadi pesan saya kalian tetap sebelum ini di benar-benar 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 usai ini kalian harus setiap capa garat dan di sini di sini karena setiap peraturan dari pemerintah ya teman-teman dan ya kalian juga bisa di jaga semua kuasa oke teman-teman semua kalau kalian juga pengen sharing kalian bisa DM saya di Instagram kalian bisa DM saya di Facebook bisa juga di sini di YouTube di kolom komentarnya jadinya teman-teman itu saja terima kasih dan kalian bisa follow saya oke sampai jumpa lagi dadah 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 dadah